Intro Dari hasil koreng sikun kami sudah bisa mengetahui bahwa siapa yang user yang selalu menggunakan passwordnya dan akhirnya terjadi permasalahan-permasalahan yang sangat serius ini Oleh sebab itu penegakan hukum oleh BSSN nantinya oleh Aparak itu bisa dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku Untuk dapat bernonasi bahwa mereka itu misinya menampilkan kebobrokan insansi tertentu Ya mudah-mudahan Mr. X ini dapat didampingi penasehat hukum agar dia mendapatkan keadilan siapa yang salah yang secara benar gitu Yang benar-benar salah itu siapa? Mencari kambing hitam seseorang staff saja Kesalahan seorang staff kalau dilimpahkan untuk tragedi nasional kemarin Ini sosok seorang staff yang disebut membuat terjadinya insiden cyber yang besar ini Sangat tidak fair Bisa kita eskalasi lebih lanjut gitu ya Di atas dia itu siapa? Atasan dia tugasnya apa? Dan harusnya bagaimana? Nah itu kan bisa berjenjang nih Ada tanggung jawab yang berjenjang nih Tanggung jawab di sisi ownernya Tanggung jawab di sisi pembangunnya Berserta tanggung jawab di sisi operasionalnya Ransomware maupun dari data-data yang ada selama ini Tidak ada tuh satupun pemerintah yang menyalahkan staffnya Di negara-negara besar sih ya Yang bermoral pejabat-pejabat mereka Biasanya kalau kejadian seperti ini Otomatis akan dengan legowo untuk mengundurkan diri Ya ketemu lagi di Newsmaker Obrolan hangat one on one Bersama saya Alphamanda Lika Menko Polhukam Hadi Cahayanto mengungkapkan Sudah menemukan sosok yang membuat pusat data nasional Atau PDN Bobol Pertas masuk, mengunci data, dan meminta uang tebusan Sosok ini kita sebut saja sebagai Mr. X Dan kini tengah diperiksa oleh Badan Siber dan Sandi Negara Atau BSSN dan aparat terkait Nah Mr. X inilah yang menurut Menko Polhukam Menjadi biang kerok Targeti nasional hilangnya data di 282 kementerian Dan lembaga negara 20 Juni lalu Nah menarik sekali ini mendalami berbagai motif Yang mungkin dilakukan Mr. X ini Apakah murni keteledoran tidak menegakkan disiplin kerja Atau justru sebaliknya memang sebuah kesengajaan Nah kita akan coba menemukan jawabannya Dari pakar digital forensik yang sudah bergabung Bersama kami melalui Zumba Pak Rubi Zuhri Alamsya Selamat sore Pak Rubi Selamat sore Terima kasih Mas Rubi yang suatu pertunian Untuk bergabung di Newsmaker kali ini Oke Mas Rubi sebelum kita bahas Soal Mr. X ini Seperti apa nih Analisis secara umum Anda Soal kepekaan tanggap darurat Pemerintah dalam tragedi hilangnya Datang negara ini Hari Jumat 28 Juni Atau 8 hari setelah PDN diserang 20 Juni Presiden baru memanggil para pejabat terkait Nah respons ini lambat Atau sudah cepat untuk ukuran Bencana nasional data ini Pak Rubi Ya jadi menurut saya Memang mitigasi yang dilakukan pemerintah Saat terjadian ransomware Brand shipper ini Cukup lambat ya Cukup lambat itu terbukti Satu Saat terjadian ransomware 20 Juni Baru bisa up lagi Salah satu instansi imigrasi Itu 4 hari kemudian Nah itu hanya satu bukti Bahwa mitigasi mereka Lambat dan implementasi IT security sebelumnya Ataupun sistem PDNS itu Tidak diamankan By design Tidak secure by design Nah Tapi Secure by design itu satu masalah Kedua adalah Masalah berikutnya adalah Terkait mitigasinya Mitigasi kemarin Sampai hari ini Yang sudah lebih Dari satu minggu Kita Akhirnya mengaku bahwa Terdampak 282 tenan Sekitar puluhan Kementerian lembaga Nah itu Dan menyebutkan bahwa Data tidak bisa di-recover Nah itu menunjukkan Menurut saya Mitigasi yang kurang proper Baik secara waktu Maupun secara teknis Itu masih ada kesalahan Ataupun ada kekurangan-kekurangan Di sana sini Yang mana itu mustinya Tidak terjadi Di sekelas Level pemerintah Pusat Utamanya Yang leading sector IT Itu Dipimpin oleh Kemenkominfo Ya tapi Kesalahan Kemenkominfo Mungkin tidak sepenuhnya Tetap ada kesalahan Pihak ketiga Bahwa Adanya proses Operasional Yang dilakukan oleh Pihak ketiga Lalu juga ada Pihak yang melakukan Mitigasi Seperti BSSN Nah ternyata Proses digital forensik Yang telah dilakukan Lebih Seminggu kemarin ini Itu akhirnya Diumumkan oleh Pak Hadi Yang seperti disebutkan tadi Adanya Sosok Seorang staff Yang Disebut Membuat Terjadinya Insiden cyber Yang besar ini Padahal Kalau dari statement Beliau Kalau kita Pahami Hasil forensik Dan menemukan orang tersebut Menurut saya itu Terkesan Terkesan Mencari kambing hitam Seseorang Staff saja Di internal Yang mana Mestinya Sekelas ransomware Seperti ini Bukan lagi Kesalahan individu saja Individu itu Atau staff Apalagi yang Non-IT Itu mungkin Bisa melakukan Kesalahan Tetapi Kesalahan-kesalahan Harness mistake Yang dilakukan oleh Para staff ini Mestinya bisa Diminimalkan Satu Dengan adanya Training security awareness Kedua Pastinya dengan Pengamanan-pengamanan Yang berlapis Salah satunya Yang harus dilakukan Adalah Endpoint security Yang harus Dijaga Agar Staff Salah sedikit Apapun Tetap saja Tidak bisa Menjadi Insiden sebesar Kemarin Jadi Kesalahan Seorang staff Kalau dilimpahkan Untuk tragedi nasional Kemarin ini Menurut saya Terkesan Mencari kambing hitam Alias Tidak elok Hanya seorang Kecuali Kecuali yang opsi tadi Opsi kedua Atau asumsi kedua Mungkin dia Dengan sengaja Bekerjasama Dengan pihak-pihak Tertentu Untuk terjadinya Kasus ini Nah itu kan Belum bisa dipastikan Dan kita tunggu aja Yang pastinya Yang mana Nanti Oke Pak Rubi Kita masuk ke Pertasan data Bais TNI Bais membenarkan Bahwa terjadi Pertasan nih Di server Bais Publik pasti juga Bertanya-tanya nih Pak Rubi Kalau server Intelligent Negara Saja bisa dibobol Hacker Apalagi Lembaga Negara Biasa gitu loh Pak Rubi Nah Apakah menurut Pak Rubi Indonesia memang Rentan terpaper Bahaya pertasan ya Pak Rubi Ya Terbukti Dari Lima tahun terakhir Sejak 2019 Kita Kasus data leak Atau kebocoran data Di instansi pemerintah Level apapun Sudah terjadi Tidak hanya Di instansi pemerintah Tapi juga di swasta Nah Instansi pemerintah ini Sekarang ini Sudah merampah ke Bais Dan Bais sudah Konfirmasi Walaupun data tersebut Menurut saya Mungkin tidak Dari server Secara langsung Tapi dari Komputer Seseorang Di sana gitu ya Yang bisa terakses Tetapi Tetap saja Itu mustinya Tidak dapat terjadi Apalagi Sebuah Lembaga Intelijen Sekelas Bais Mestinya Semua Hal Insidensi Beran terjadi Di instansi pemerintah Ini Mestinya Kan Bisa Diatasi Atau Diminimalisasi Dengan adanya PDN Dengan adanya Konsep PDN Yang digaungkan Dan diimplementasikan Kominfo Mestinya Hal-hal Seperti ini Kan Bisa jauh Lebih dikurangi Nah Tapi sangat disayangkan Ternyata PDN-nya saja pun Juga bisa Dertas Apalagi Instansi-instansi Yang tidak Apa namanya Tidak Fokus di Bidang IT Yang fokus di bidang IT saja Bisa dibobol oleh hacker Dengan mudah Istilahnya Oke Pak Rubi Ketika server Baiz Bobol Juga server Intelijen Keuangan Atau PPATK Juga Bobol Apakah Anda Yakin Hacker Hanya dia Mengunci Data saja Pak Rubi Tidak Berniat Menjual Data Strategis Itu Ke pihak Lain Baik Sementara Ini Kalau saya Perhatikan Dari Kelompok Brandshipper Ini Tidak Hanya PDN Sebagai Korban Ada Beberapa Korban Lain Brandshipper Selain PDN Itu Ada Dan Ada Nilai-nilainya Berbeda-beda Nilai Tebusannya Ada Hanya Diminta 20 ribu Ada Yang Hanya Diminta 150 ribu Dolar Sedangkan Yang Paling Tinggi Diminta Memang 8 juta Dolar Yaitu PDN Itu Sendiri Nah Sehingga Dari Pengamatan Kami Kelompok Ini Benar-benar Masih Menyatakan Bahwa Mereka Tidak Meng-copy Data Tersebut Atau Tidak Utamanya Tidak Meng-copy Secara Seluruhannya Karena Kan Kita Tahu 282 TN-an Itu Pasti Storage Besar Luar Biasa Butuh Waktu Cukup Lama Untuk Bisa Dideteksi Terjadi Anomali Traffic Yang Dilakukan Oleh Hacker Tersebut Nah Kalau Sampai Hari Ini Saya Masih Mengamati Masih Meyakini Bahwa Pelaku Itu Hanya Menyander Data Dan Sistem Tidak Sempat Mengambil Data Secara Menyeluruh Oke Pak Rubi Indonesia Hanya Punya Satu Pusat Data Negara Dan Hanya Dikelola Satu Pengelola Jika Kita Bandingkan Atau Kita Komparasi Dengan Vietnam Terdapat 28 PDN Malaysia 49 PDN Dan Singapura 87 PDN Nah Indonesia Memusatkan Hanya Di Satu PDN Ini Oke Aja Atau Baik-baik Aja Atau Sebuah Kesalahan Besar Oke Kalau tadi Kita Kompernya Dengan Negara Negara Tersebut Konsep Mereka Ada yang Berbeda Beda Itu Nah Kita Menunjuk Ataupun Memilih Kominfo Atau Pemerintah Itu Memilih Konsep Sentralisasi PDN Di Sebuah Pusat Data Nasional Tetapi Beberapa Negara Yang Disebutkan Tadi Utamanya Antara Afiliasi Dengan Inggris Seperti Malaysia Dan Singapura Itu Mereka Menggunakan Termasuk Inggrisnya Sendiri Mereka Menjalankan Policy Cloud Force Policy Sementara Ada Solusi Dan Aman Dan Oke Di Di Implementasikan Di Cloud Yang Public Itu Taruh Di Cloud Taja Tidak Perlu Di Data Center Nasional Khusus Seperti Ini Agar Apa Satu Biaya Infrastruktur Lebih Murah Kemanan Masih Bisa Tetap Dijaga Dua Desentralisasi Kalau Ada Apa-apa Masih Ada Sistem-sistem Yang Lainnya Dapat Membantu Membackup Lalu Utamanya Desentralisasi Dan Menjaga Availability Jauh Lebih Tinggi Dibandingkan Dengan Sentralisasi Seperti PDN Kita Jadi Kalau Compare Dengan Negara Tersebut Terkesan Kita Salah Pilih Konsep Kalau Dikompare Dengan Negara Tersebut Konsep Kita Memang Memilih Untuk Melakukan Sentralisasi Data Center Sedangkan Negara Tentu Sejak 2013 Inggris Sudah Memilih Cloud First Policy Udah Ada Pihak-pihak Ketiga Besar Yang Menjaga Kamanan Dengan Proper Kenapa Harus Capa-Capa Negara Buat Kan Gak Jaminan Bahwa Di Jalan Negeri Tetap Aman Dan Gak Jaminan Bahwa Kalau Di Luar Negeri Pasti Gak Aman Itu Sudah Terbukti Dengan Terjadinya Ransomware Di Ini Menurut 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 Hanya Kesalahan Kerja Tapi Kesalahan Mereka Yang Seperti Saya Sebutkan Tadi Tentu Fatal Belum Tentu Salah Mereka 100% Kalau Sistem Yang Memang Di Desain Seaman Yang Sesuai Dengan Best Practice Yang Ada Untuk Tingkat Infrastruktur Kritikal Seperti Pdn Ini Mesti Kan Kelas Yang Memang Kelas Dunia Udah Kelas Tinggi Dan Ini Sudah Di Data Center Tier 4 Nah Mestinya Walaupun Ada Kesalahan Yang Dilakukan Tidak Sengaja Disebutkan Menko Polkom Tadi Bahwa Tidak Staf Tersebut Ditemukan Dan Melakukan Sesuatu Yang Tidak Disengaja Tapi Dia Lalai Membuat Datanya Terbuka Lebar Nah Berarti Kan Ini Kesalahan Kelalaian Seseorang Yang Biasanya Common Terjadi Di Perusahaan Perusahaan Di enterprise Nah Mestinya Nggak Mereka Selama Saya Menangani Kasus Kasus Lansomware Maupun Dari Data-data Yang ada Selama Ini Nggak Ada Satupun Insansi Pemerintah Maupun Pihak Swasta Yang Menyalahkan Staffnya Dan Melakukan Melaporkan Tindak pidana Kepada Staffnya Karena Kelalaian Tersebut Kalau kita bilang Kelalaian Tadi Disebutkan Kelalaian Karena Ransomware Itu Bisa Masuk Dengan Cara Satu Pakai Fishing Link Kedua Download File Dari Email Ataupun Dari Website Ketiga Adanya Celah Keamanan Di Sistem Itu Sendiri Nah Kalau Tadi Disebut Ada Staff Kemungkinan Besar Cuma Satu Nomor Dua Itu Fishing Atau Download File Download File Ataupun Fishing Walaupun Dia Lelai Misalnya Lengah Tiba-tiba Tapi Kalau Sistem Keamanannya Memang Sesuai Dengan Best Practice Yang Ada Sesuai Dengan Standar Keamanan IT Yang Ada Itu Fishing Itu Tidak Bukan Jalan Tidak Bukan Bisa Dibuka Sama User Dan Dia Tidak Bisa Download File Ransomware Tersebut Jadi Saya Sangat Yakin Mestinya Orang Ini Kalau Hans Mistake Seperti Tadi Mestinya Dia Tidak Merupakan Pihak Yang Bertanggung Menjawab Penuh Terhadap Kejadian Insiden Cyber Ransomware Tadi Gitu Mas Oke Pak Rubi Jika Sebuah Kelalaian Kerja Apakah Bisa Dikatakan Ini Betul-betul Keteledoran Mr. X Atau Kesalahan Desain Keamanan Cyber Nasional Tadi Yang Pak Rubi Sempat Sampaikan Kalau Sesuai Standar Harusnya Aman Aman Aja Gitu Pak Rubi Ya Mestinya Kesalahan Konsep Keamanan Desain Keamanan Mereka Bukan Kesalahan Individu Itu semata Kesalahan Individu Kalau Hal ini Bisa Ini Akan Bisa Jadi Presiden Buruk Kalau Itu Dilakukan Ntar Ujung-ujungnya Orang Gak ada Yang Mau Jadi Staff Di Kelas-kelas Seperti ini Ataupun Orang IT Juga Udah Males Nanti Akan Disuruh Jaga-jaga Sistem Mereka Ntar Salah-salah Dikit Klik Fishing Link Ataupun Sejenisnya Mereka Bisa Dividanakan Seperti Kasus Ini Nah Kita Khawatirkan Kita Mustinya Mustinya Pemerintah Dapat Dapat Dengan Bijak Mendudukan Persoalan Ini Dengan Proper Siapa Yang Salah Yang Secara Benar Yang Benar-benar Salah Itu Siapa Yang Memang Staff Tersebut Yang Ngedesain Memang Staff Tersebut Yang Implementasi Memang Staff Tersebut Yang Melakukan Operasional Pada itu Hari-hari Sehingga Terjadinya Insiden Sebesar Ini Menurut Saya Tidak Oke Pak Rubi Saat Ini Mr. X Sedang Diperiksa Oleh BSSN Dan Apakah Anda Yakin BSSN Dan Aparat Ini Mampu Mengungkap Motif Mr. X Atau Seharusnya Mr. X Ini Dipiksa Oleh Siapa Pak Rubi Ya Ya Mudah-mudahan Mr. X Ini Dapat Didampingi Penasehat Hukum Ataupun Pihak-pihak Yang Kompeten Agar Dia Mendapatkan Keadilan Sebenarnya Jangan Sampai Kesalahan Kecil Dia Yang Mestinya Bukan Menjadi Tanggung Jawab Dia Untuk Sekelas Badan Ini Dia Menjadi Pihak Yang Salah Utama Nah Ini Kalau Dia Menjadi Pihak Yang Utama Disebutkan Melalai Sehingga Terjadinya Hal Ini Menurut Saya Nanti Bisa Kita Eskalasi Lebih Lanjut Di Atas Dia Siapa Atasan Dia Tugasnya Apa Dan Harusnya Bagaimana Nah Itu Kan Bisa Berjenjang Jadi Bukan Hanya Staff Itu Aja Nanti Kalau Memang Kita Mau Fokus Ke Orang Internal Itu Perlu Dipastikan Lebih Lanjut Mudah-mudahan Staff Ini Dapat Keadilan Yang Seadil Adilnya Dan Dia Kalau Saya Pribadi Nganggep Dia Bukan Orang Yang Bersalah Yang Utamanya Di Kasus Ini Oke Kalau Kita Bicara Dugaan Kesengajaan Pak Rudy Kira-kira Mr. X Ini Dimanfaatkan Oleh Siapa Apakah Negara Asing Juga Tahu Bahwa Mr. X Ini Pemegang Kunci Gerbang Data Negara Atau Justru Orang Kita Sendiri Yang Memanfaatkan Mr. X Ini Pak Rudy Ya Kalau Ini Saya Belum Bisa Jawab Karena Belum Ada Datanya Informasinya Sama Sekali Itu Masih Kalau Saya Hanya Memperhatikan Statement Statement Relis Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Yang Hari-hari Terakhir Ini Diwakilkan Oleh Pak Hadi Kalau Dari Statement Tersebut Menurut Saya Ini Kesalahan Kecil Yang Dilakukan Oleh Staf Kelalaian Tetapi Bisa Terjadi Insiden Ini Sebenarnya Sistem Mereka Konsep Keamanannya Itu Yang Harus Mengamankan Bukan Kesalahan Staff Yang Kecil Tadi Jadi Menurut Saya Tidak Fair Kalau Kasus Sebesar Ini Kasus Seperti Yang Disalahkan Adalah Staff Di Sebuah Instansi Ataupun Sebuah Korporasi Tidak Fair Sangat Tidak Fair Oke Pak Rubi Jika Pihak Asing Yang Memanfaatkan Mr. X Apakah Pak Rubi Yakin Motifnya Murni Uang Tebusan 131 Milyar Rupiah Mungkin Atau Tidak Atau Ada Motif Strategis Dari Negara Lain Pak Rubi Oke Kalau Kan gini Cara kerja Kelompok Ransomware Ini Sudah Ada Polanya Selama Ini Dan Mereka Membuat Ransomware Untuk Apa Dan Mereka Nyebarin Bagaimana Cara Menyebar Ransomware Mereka Itu Random Kok Satu Itu Not Targeted Selama Ini Gak Ada Ransomware Yang Berjalan Otomatis Targeted Kepihak Tentu Kecuali State Actor Nah Kedua Ransomware Itu Utamanya Kita Lihat Yang Brand Shiver Ini Itu Korbannya Bukan Hanya PDN Ada Beberapa Pihak Dan Gak Hanya Di Indonesia Jadi Kita Menurut Saya Belum Tentu Ada Pihak Asing Memandatkan Orang Ini Jadi Tetap Saya Lebih Condong Statement Saya Sebelumnya Bahwa Orang Ini Bisa Saja Hanya Disalah Disalah Salahkan Atau Dijadikan Kambing Hitam Untuk Kepentingan Ataupun Tanggung Jawab Pihak Yang Lain Yang Lebih Tinggi Di Atas Dia Kita Tunggu Staff Ini Sebenarnya Level Apa Jawab Dia Apa Sampai Dia Yang Pasti Bersalah Oke Pak Robi Jika Orang Kita Sendiri Yang Memanfaatkan Mr. X Sebagai Penjaga Gerbang Serangan Hacker Selain Motif Uang Seberapa Besar Kemungkinan Motif Lain Misalnya Ingin Menghapus Data Kesalahan Penjelenggaran Negara Seberapa Besar Kemungkinan Motif Yang Lain Ini Pak Ya Kalau Kita Berandai Andai Memang Pasti Asumsi Bisa Banyak Misalnya Kita Bisa Berandai Andai Itu Imigrasi Sistemnya Mati Gara Bisa Berandai Andai Ada Orang Yang Di DPO Ada Orang Yang Dicekal Pada Waktu Tertentu Bisa In Out Dengan Gampang Gara Gara Ransomware Ini Bisa Asumsi Itu Bisa Macem Macem Tetapi Saya Tetap Pada Pergenjirian Saya Selama Ini Kita Nanggah Ransomware Belum Ada Yang Motif Politik Belum Ada Motif Hal Hal Tertentu Lainnya Diluar Finansial Murni Biasanya Hanya Benar Finansial Saja Motif Menko Poluka Memastikan Juli Ini Data Nasional Pulih Nah Melihat Penanganan Bencana Data Apakah Pak Rubi Yakin Juli Pdn Sudah Pulih Oke Kan Berarti Kita Perhatikan Statement Pak Hadi Tersebut Berbeda Dengan Statement Menko Minpo Saat RDP Minggu Lalu Dimana Pak Menko Minpo Bilang Pemulihan Ini Berlangsung Sampai Agustus 100% Nah Dengan Tampilan Bahwa ini Sekarang Dibilang Juli Ada Sesuatu Dan Kebetulan Kebetulan Perhari Ini Pelaku Itu Merilis Sebuah Pengumuman Di Website Official Brand Shiver Di Dark Web Itu Merilis Bahwa Besok Hari Rabu Mereka Akan Merilis Kunci Gratis Kunci Encryption Gratis Kepada Pihak Pdn Agar Mereka Bisa Membuka Kembali Data Yang Tersendera Perbesok Tapi Ada Beberapa Note Yang Ditampilkan Nama Dia Bahwa Dia Melakukan Ini Hanya Untuk Pentes Tidak Ada Motipolitik Dan Lalu Dia Mengharap Dukungan Masyarakat Indonesia Untuk Dapat Berdonasi Bahwa Mereka Itu Misinya Menampilkan Kebobrokan Instansi Tertentu Sehingga Membuat Bpdn Mudah Dimasuki Oleh Ransomware Jadi Kita Lihat Besok Apakah Benar Dirilis Oleh Pelaku Kuncinya Dan Kalau Besok Udah Dirilis Sama Pelaku Kuncinya Mestinya Satu Dua Hari Lagi Pak Hadi Gak Perlu Nunggu Satu Bulan Ini Juga Pasti Sistem Kita Akan Back Online Lagi Oke Pak Rubi Di Pertanyaan Terakhir Kerugian Negara Dan Aktivitas Bisnis Akibat Lumpuhnya PDN Diperkirakan Mencapai 3 Triliun Rupiah Publik pun Meminta Pertanggungjawaban Siapa Yang Bersalah Dalam Tragedi Data Nasional 20 Juni Ini Sebagai Penutup Sekaligus Masukannya Dari Pak Rubi Siapa Yang Paling Bertanggungjawab Dan Apakah Pejabatnya Perlu mundur Pak Rubi Misalnya Apakah Ini Kesalahan Menkominfo Atau Kepala BSSN Dan Kedepannya Apa Solusi Agar Tragedi Data Nasional Tidak Terulang Lagi Pak Rubi Baik Jadi Kalau Pendapat Saya Pribadi Mengingat Kasus-kasus Data League Selama Ini Menjadi Sorotan Tapi Tidak Pernah Ada Action Apapun Baik Penegakan Hukum Maupun Perbaikan Perbaikan Yang Signifikan Nah Apalagi Dengan Kejadian PDN Ini Menurut Saya Ini Sudah Menjadi Sebuah Insiden Cyber Yang Berskala Internasional Dan Ini Sangat Sangat Harus Menjadi Konsen Kita Bareng Dan Saat Ini Menurut Saya Saat Yang Paling Tepat Untuk Meminta Pertanggungjawaban Pemerintah Siapakah Pihak Yang Paling Bertanggungjawab Di PDN Yang Bisa Terjadi Ini Tapi Pastinya Kita Nggak Mungkin Mau Terima Tanggungjawab Seorang Staff Logikanya PDN Ini Adalah Milik Kominfo Ownership Yang Membiayai Proyek Anggaran Kominfo Lalu Yang Dapat Tender Membangun Dan Mengoperasikannya Pihak Ketiga Pihak Swasta Sehingga Menurut Saya Harus Ada Tanggungjawab Yang Berjenjang Tanggungjawab Di Sisi Ownernya Tanggungjawab Di Sisi Yang Pembangunnya Serta Tanggungjawab Di Sisi Operasionalnya Harus Disesuaikan Proposional Sesuai Dengan Yang Tanggungjawab Mereka Masing-masing Dalam Proyek Tersebut Baik Sebagai Pemilik Anggaran Pengguna Anggaran Maupun Sebagai Yang Mendapatkan Proyek Tersebut Membangun Data Center Serta Yang Mengoperasikan Nah Pihak-pihak Inilah Menurut Saya Lebih Tepat Untuk Dijadikan Yang Pertanggungjawab Tetapi Yang Pasti Sesuai Proposi Mereka Masing-masing Sesuai Tanggungjawab Mereka Masing-masing Tidak Bisa Disalahkan Ke Staff Lagi Itu Semua Datanya Dokumen Mestinya Ada Baik Proposal Desain Konsep Implementasi BAAST Dan Serta Audit Yang terakhir Audit Serta Digital Forensik Nanti Dari Situ Bisa Ditentukan Siapa Yang Paling Bertanggungjawab Di Kasus-kasus Ini Dan Kalau Terjadi Di Negara-negara Besar Yang Bermoral Lebih Baik Banyak Pejabat-pejabat Mereka Biasanya Kalau kejadian Seperti ini Otomatis Akan Dengan Logo Untuk Mengundurkan diri Karena Sebagai bentuk Tanggungjawab Dia Di awal Lebih cepat Gitu Mas Oke Terima kasih Pak Rubi Alamsya Pakar Digital Forensik Yang sudah Bergabung Bersama kami Di Newsmaker Kali ini Sekali lagi Terima kasih Pak Rubi Atas diskusinya Terima kasih Ya Demikianlah Newsmaker Kali ini Kita akan Berjumpa Pekan depan Dengan topik Danar sumber Menarik Lainnya Saya Alfa Mandalika Pamit Sampai jumpa Sampai jumpa